Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak bagaimana kabarnya hari ini semoga kalian baik-baik saja ya ketemu lagi di pelajaran matematika nah kali ini kita akan belajar materi baru yaitu materi pengolahan data baiklah anak-anak mari kita simak materi berikut ini ya di pertemuan kita kali ini materi yang kita pelajari yaitu yang pertama mengumpulkan data yang kedua menyajikan data dalam diagram gambar nah anak-anak sebelum kita mengolah data langkah pertama yang kita lakukan adalah mengumpulkan data pernahkah kamu mencatat kegiatan yang kamu lakukan sehari-hari misalnya seberapa sering kamu datang terlambat ke sekolah atau seberapa sering kamu membantu ibu dalam seminggu catatan kegiatan sehari-hari tersebut merupakan contoh semua data contoh data lain misalnya yang pertama catatan banyak siswa perempuan dan laki-laki di kelas yang kedua catatan kehadiran siswa di sekolah setiap hari yang ketiga catatan hasil sensus penduduk di sebuah kota pengumpulan data bisa dilakukan dengan mencatat wawancara atau menyebarkan lembar isian atau kuesioner setelah kalian mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam diagram agar data yang telah terkumpul mudah dibaca kita perlu menyajikannya ke dalam bentuk diagram ada berbagai jenis diagram yaitu diagram batang diagram lingkaran diagram garis dan diagram gambar nah untuk diagram yang kita pelajari hari ini yaitu tentang diagram gambar atau pictogram diagram gambar atau pictogram merupakan diagram yang menggunakan gambar-gambar untuk menyatakan banyaknya data satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data nah anak-anak untuk lebih jelasnya coba sekarang kalian perhatikan contoh berikut ini disini ada sebuah data buah kesukaan dari beberapa siswa kelas tiga ada jeruk apel pisang jambu kemudian apel pisang-apel pisang jambu jeruk pisang-pisang apel nah disini kita akan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram gambar nah anak-anak dari data tadi langkah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikannya adalah yang pertama hitunglah banyak setiap jenis buah kesukaan nah disini kita list dulu kita data dulu jeruk ada berapa ya ada tiga siswa kemudian apel ada lima siswa jambu ada dua siswa pisang ada enam siswa oke selanjutnya setelah itu kita menentukan gambar yang akan mewakili data misalnya kita pakai gambar seperti ini ya gambar orang kemudian setelah itu sajikan data dalam diagram gambar selanjutnya kita akan membuat diagram gambarnya ya anak-anak ya nah di tadi kita sudah mendata yang suka jeruk ada tiga siswa yang suka apel ada lima siswa kemudian yang suka jambu ada dua siswa dan yang suka pisang ada enam siswa oke selanjutnya kita akan membuat tabelnya atau diagram gambarnya nah coba kalian perhatikan di layar kalian nah disitu adalah diagram gambar dari data buah kesukaan dari beberapa siswa kelas tiga nah disini ada jenis buah ada jeruk apel jambu pisang kemudian banyak siswa nah banyak siswa disini ini kita menggunakan diagram gambar ya anak-anak ya tadi kita sudah sepakat menggunakan gambar orang nah satu gambar ini mewakili satu siswa nah coba kalian perhatikan jeruk itu ada tiga gambar siswa ya kemudian apel tadi ada lima siswa kan nah disini diwakili dengan gambar orang yang jumlahnya ada lima siswa setelah itu jambu yang suka jambu ada dua siswa maka gambarnya dia akan gambarnya ada dua ya kemudian pisang pisang ada berapa siswa yang suka ada enam nah disini kita tentukan gambarnya itu ada enam nah bagaimana anak-anak cukup mudah kan untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar nah itu tadi anak-anak materi yang kita pelajari hari ini tentang pengolahan data jadi untuk mengolah data langkah yang pertama kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu setelah itu kita menyajikannya dalam bentuk diagram kebetulan kita hari ini belajar diagram gambar bagaimana anak-anak cukup mudah ya oke kalau kalian masih belum paham bisa kalian tanyakan ke ustadah baiklah anak-anak cukup sekian pertemuan kita kali ini semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua nah baiklah anak-anak tanda akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh